PEMBICARA 1 Penindasan yang dialami etnis Uyghur oleh pemerintah China terus jadi perbincangan di Indonesia. Perbincangan itu kian memanas setelah Wall Street Journal atau WSJ merilis laporan yang menyebut pemerintah China menggelontorkan uang dalam rupa-rupa program. Gunanya untuk meyakinkan publik Indonesia bahwa tidak ada pelanggaran HAM di Xinjiang. Dan salah satu programnya adalah mengundang ulama, politikus, dan jurnalis Indonesia untuk datang langsung ke Xinjiang. KEM pendidikan ulang yang masif dibangun pemerintah China di Xinjiang resmi beroperasi sejak 2017. Tetapi mulai menjadi sorotan dunia pada 2018. Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengkritik sikap pemerintah China yang menutup akses pemantau independen masuk ke Xinjiang. Di China, pemerintah saya tidak diberikan akses yang tidak diberikan akses ke negara. 16 Oktober 2018, broadcaster milik pemerintah China Central Television atau CCTV merilis dokumenter pendek atas apa yang mereka sebut sebagai pusat pelatihan pendidikan keterampilan Xinjiang. Upaya mengubah sorotan global juga dilakukan dengan mengundang diplomat negara sahabat untuk berkunjung ke Xinjiang pada akhir Desember 2018. Ikut serta dalam kunjungan itu adalah Duta Besar RI untuk China, Orap Mangun Jauhari. Akhir Februari 2019, 15 orang perwakilan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan MUI berkunjung ke Xinjiang. Beberapa hari kemudian, kiliran beberapa wartawan dari Indonesia berangkat menyusul. Sebagian agenda kunjungan bahkan dicuplik dalam dokumenter propaganda yang ditayangkan CCTV beberapa pekan kemudian. Dari dokumenter itu, terlihat para tamu undangan mengunjungi kem-kem yang diberitakan media barat sebagai kem konsentrasi. Dengan pencitraan satelit, kami bisa mengetahui lokasi kem mana saja yang didatangi oleh rombongan dari Indonesia. Hasil analisis kami menemukan banyak hal yang ditutupi pemerintah China. Bagian terselam kem tidak pernah ditunjukkan kepada rombongan dari Indonesia. Ada empat kem yang dikunjungi oleh rombongan Indonesia, yakni kem di Karakaks, Kashgar, Shule, dan Artuks. Ini adalah video yang sempat disiarkan langsung oleh NU Channel. Kami mengidentifikasi video ini diambil dari lokasi ini, terlihat dari struktur denah bangunan gedung di sampingnya. Kem ini berlokasi di pusat kota Kabupaten Karakaks. Pencitraan peta per 2015 memperlihatkan lokasi area kem masih merupakan tanah kosong. Setelah dibangun, kita bisa melihat ada pembatas di tiap gedung mirip seperti pagar kawat penyekat, yang lazim terlihat di penjara. Namun pada Januari 2019, atau sebulan sebelum program kunjungan dilakukan, pagar ini tiba-tiba menghilang. Tampaknya kem ini hanya diperuntukkan untuk kegiatan belajar-mengajar. Hanya sebagian tahanan tinggal di sana. Mayoritas tahanan lain ditempatkan di sebuah kem letaknya 3 km ke arah selatan. Dokumen tender menyebut dulunya, lokasi ini adalah gudang logistik. Namun dialih fungsikan sebagai kem reedukasi dengan luas 33 hektare dan mampu menampung hingga 6.000 orang. Selain dua kem tadi, ada juga kem lain yang jaraknya hanya 2 km. Masih terlihat kondisi dalam kem banyak dikelilingi kawat berduri. Selain itu, ada juga kem yang letaknya 14 km ke arah selatan. Kem ini disebut sebagai kem terbesar di Karakaks, dengan luas 70 hektare. Disebutkan, kem ini memiliki ruang tahanan dan barak militer. Lokasi kem fokasi lain yang dikunjungi terletak di Shule. Foto ini diambil wartawan kumparan Marsha Odita. Foto ini diambil dari titik ini. Terlihat dari konstruksi bangunan dan dinding yang muncul di belakangnya. Jika saja, wartawan kumparan ini datang 6 bulan lebih awal, yang dia lihat akan sangat berbeda. Dulu di bagian depan masih terdapat bangunan ini. Akses ke gedung utama pun tersekat oleh pagar kawat. Sebulan sebelum rombongan datang, bangunan dan pagar lalu menghilang. Ini adalah foto yang dijepret wartawan Liputan 6, Rizky Akbar Hassan. Foto ini diambil dari titik ini. Bulan September, di area ini masih terdapat bangunan ini. Dan pagar kawat yang seperti menghukum gedung ini. Oktober, pagar itu hilang. Bulan Desember, giliran bangunan yang dirubuhkan. Sehari setelah di Karakaks, rombongan ulama berkunjung ke kem ini. Lokasi kem ini ada di Kashgar. Rombongan ulama masuk ke gedung ini, keluar di sini, dan masuk lagi ke gedung ini, keluar, lalu masuk ke kantin ini. Sebulan sebelumnya, kepala biro antara Beijing, Irfan Ilmi mengambil video ini, di lokasi ini. Sebetulnya tak seluruh area didatangi rombongan. Area bagian ini, dilarang didatangi. Gedung-gedung ini tersekat satu sama lain, dan saling terkukung tembok beton. Akses masuk harus melewati pos penjagaan ini. Taukah Anda, dalam dokumen tender disebutkan, bahwa di kem ini, terpasang 1.400 kamera pengawas. Wartawan NBC, Keir Simmons, sempat mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan ini, saat ia berkunjung ke sana, bulan Oktober lalu. Camp lain dikunjungi wartawan Indonesia, adalah camp di Artux. Ini adalah foto yang diambil wartawan kumparan. Foto ini diambil dari titik ini. Terlihat dari lapangan basket, dan visual gedung di belakangnya. Foto lain diambil pemimpin redaksi IDN Times, Unilubis. Para wartawan tampaknya telah tertipu. Mereka menganggap lokasi camp hanya seluas ini. Faktanya, luas camp Artux 10 kali lipat lebih luas. Dan sisi tergelap camp di bagian selatan, tak pernah ditunjukkan pemerintah China pada wartawan. Jika saja para jurnalis diberi akses menyeberang jalan, mereka akan menemukan barak siswa mirip seperti penjara. Penggunaan ekstensif, pagar kawat berduri terlihat jelas memblokade tiap bangunan. Lapisan pengamannya pun sampai dua lapis. Bergerak lebih ke selatan, Anda akan melihat satu blok bangunan yang lebih mirip seperti penjara super ketat ketimbang sekolah, pelatihan keterampilan. Menara pengawas ada pada setiap sudut. Lapisan pengamannya pun hingga tiga lapis. Satu, dua, tiga. Dalam, apa ya, dalam camp itu, itu orang tidak pernah membayangkan, dikira itu adalah yang serem-serem, justru itu adalah pusat-pusat keahlian. Saya nggak bisa bilang ada penyiksaan, karena emang nggak ada. Laki pula kan nggak goblok-goblok amat ya. Orang Cina itu, terus kemudian nunjukin orang yang disiksa ke kita, kan nggak mungkin. Kami menyaksikan benar bahwa itu memang bukan konsentrasi dalam artian, seperti dalam karya Solzhenitsyn bulak gitu misalnya, yang begitu kejam. Ternyata enggak. Itu enak sekali di situ itu. Kayak pesantren di Indonesia, bahkan lebih enak dari pesantren. Maksudnya, banyak orang bilang, ini adalah penjara. Oh, enggak. ada di satu tempat tuh, ada yang bangunan-bangunan, tapi enggak, enggak, apa ya, enggak, aku enggak ingat bahwa ada bangunan-bangunan kayak gini loh. Ada sesuatu yang memang tidak kayasa. Kita rasakan. Tapi tidak mungkin semuanya bisa tidak kayasa. Sebagai sebuah tempat, untuk pelatihan-pelatihan vokasional, itu tidak mungkin tidak kayasa. Emang itu nyata ada gitu kan. Bahwa kemudian, ada perbaikan tempat, sebagaimana misalnya, ibaratnya orang datang ke sebuah rumah yang asal berantakan, lalu kemudian ada tamu, lalu mereka berbenah supaya kelihatan asri dan bagus, itu juga dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah China. Pada akhirnya, undangan kunjungan yang memberi kesan bahwa Xinjiang baik-baik saja, hanyalah sebuah tipu daya belaka. Terima kasih telah menonton!